Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu kembali dengan program Sapa DRB bersama saya, Jorsam CSP MPD, kita rumah belajar Sumatera Barat tahun 2018. Oh ya, selamat pagi juga buat Anda semuanya. Apa kabar semuanya? Pasti baik ya. Semoga dalam keadaan sehat walafinya dan selalu dalam rendahnya. Amin, amin, ya Rabbah. Baik sahabat rumah belajar dan Anda semuanya, pada sesi ketiga ini, kita akan melanjutkan materi kita di Sapa DRB, yaitu untuk materi kelas 11 bahasa Jepang dengan judul topiknya Maisa Gojini Okimas, yang artinya setiap pagi bangun jam 5. Dengan siapa ya? Yaitu dengan narasumber kita, Ibu Hana Kaliwahyuni merupakan Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Tengah, dan beliau adalah Bahasa Jepang dari SMAN 2 Palangka Raya. Beliau lahir tanggal 18 Juli 1985 dan merupakan alumni dari Universitas Negeri Surabaya dengan pendidikan Bahasa Jepang. Pasti asik loh belajar sama Ibu Hana. Ayo kita ikuti. Sesi kita ini dimulai jam 10.30 sampai jam 12. Kemudian nanti di akhir sesi akan ada kuis Ki Hajar, kita harus belajar. Anda bisa menjawabnya dengan cara menjawab dengan mengetik Ki Hajar 1, sama dengan jawabannya untuk soal nomor 1. Bagi siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan berhadiah pulsa ya, sebanyak 25 ribu rupiah. Mau kan? Pasti mau ya. Baik, adik-adik semuanya, untuk bisa nanti kalau Anda mau bertanya, silakan pilih kolom chat. Pastikan Anda mengirim mesetnya, mengklik, pilih to all participant ya, agar chatnya bisa dibaca oleh panelis, host, dan moderator. Kemudian, baik Anda semuanya, untuk mempersingkat waktu, kita berikan saja waktu kepada Ibu Hana untuk memberikan materi pada pagi hari ini dengan judul Maisa Gojini Ogimas. Silakan Ibu Hana. Terima kasih, Ibu Nur Samji. Nah, hari ini bertemu lagi dengan PNP di materi kelas-kelas. Seperti yang disebut, nama saya Hana Kali Wahyu, dan sekarang sebagai DRB 2019. PNP di materi kelas-kelas ini, pasti sudah jelas ya, dijelasin di materi kelas-kelas ini, yaitu judulnya Mayasa Gojini Ogimas. Nah, kita kira-kira penasaran enggak nih, apa sih maksudnya orang bangun tidur, kemudian pada jam. Nah, gambar ini mewakili apa yang akan kita lakukan untuk sesi yang ketiga di jenjang SMA. Teman-teman, sudah siap semua ya? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa menghati kegiatan. Jadi nanti pagi melakukan apa, kemudian menambahkan jamnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan kalimat bermula dan akhirnya suatu kegiatan. contohnya, misalnya pagi ini, dapat menulis jenang. Menuliskannya ke dalam bahasa jenang. itu yang akan kita pelajari pada sesi ini. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ya. Nah, di sini ada kosa kata beberapa contoh kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Ada gambarnya, ada kosa katanya. Yang pertama ada okimas. Okimas artinya bangun. Kemudian ada oinoriosimas, oinoresimas, itu artinya berdoa. Kemudian ada gohang o tabemas, artinya makan ya. Gohang o tabemas di sini ada dua arti. Yang pertama berarti makan nasi dan yang kedua berarti makan dengan lauk-lauk yang lengkap. Kemudian yang keempat ada Gakoy ikimas pergi ke sekolah. Kemudian yang mana sebentar? Ya. Mas, seletnya sudah maju ya? Ya, kenapa Bu? Ya. Kalau yang kelihatan baru masih selet pertama, Ibu. Sudah. Pak Arief, gimana kalau yang di tempat Pak Arief, Pak? Sama Bu, untuk saya masih selet yang pertama, yang terlihat. Kalau masih selet yang pertama? Ya, mungkin, ah ya, ini baru kedua. Sudah? Oke, nah, di sini tadi tujuan, sudah masuk ya Pak ya? Sudah, diselesaikan ya Bu, Indonesia. Tujuan, ya. Nanti, aja. Oke, boleh. Ini tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu memahami bagaimana menyatakan kegiatan, kemudian yang kedua, membuat kalimat bermulai dan berakhirnya suatu kegiatan mampu menuliskan kalimat yang dilakukan sehari-hari. Misalnya, menjelaskan, oh pagi ini melakukan ini, kemudian seperti ini, seperti itu. Kemudian, slide selanjutnya, disini ada beberapa kata, kegiatan sehari-hari. yang pertama ada gambar bangun tidur, bangun tidur itu bahasa Jepangnya adalah okima. Di gambar kedua ada kita sedang berdoa ya, itu bahasa Jepangnya adalah oinorishimas. Ketiga, gambar sedang makan, kegiatan sedang makan. nah, bahasa Jepangnya tabema, seperti yang saya jelaskan tadi, bangun tidur ini memiliki dua makna, yang pertama, makan makan itu artinya nasi, yang kedua adalah makan dengan lapauk yang lebih maat. Kemudian, yang keempat, nah, gak koe ikimas, pergi ke sekolah. Kemudian, yang kelima ada Gakode Benkyosimas atau belajar di sekolah. Nah, ini beberapa contoh saja ya, masih banyak lagi contoh yang lainnya, beberapa contoh kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, di sini, yang pertama yang akan kita pelajari adalah menyatakan jam dan menyatakan menit. Nah, untuk menyatakan jam itu aturannya adalah angka ditambahkan dengan G. Jadi, satuannya G. Contoh, di sini panji. Panji itu artinya jam tiga. Nah, kemudian, kedua, aturan untuk menyatakan menit. Nah, kalau menit, itu ditambahkan dengan pun atau pun. Nah, kedua penyebutan menit, pun atau pun. Perbedaannya seperti berikut. Nah, di sini ada gambar. Gambar jam. Di sini, 5.30. Ada dua penyebutan untuk jam 5.30. Yang pertama adalah Gojihan dan yang kedua adalah Goji Sanjupun. di sini. Di sini untuk satu angin, ya, pun. Goji Sanjupun. Nah, kemudian, kalau funnya yang bagaimana, Nah, kita lihat contoh di sini, ada jam 11, lebih 5 menit. Cara penggunaan adalah Ju Ijiji Go Fun. Ju Ijiji Go Fun. Nah, kalau kita lihat, kenapa menitnya berbeda, ada yang tahu mungkin kenapa menitnya berbeda, Anda tuliskan di kolom chat, kenapa kok ada penyebutan fun dan penyebutan food. Contoh, apa yang membedakan. mungkin sisa-sisa mau mencoba ya, Bu, ini kan di kolom chat, kenapa berbeda, karena untuk satuan ke syira karena menyatakan 30 menit untuk puluhan untuk menyatakan 5 menit gini, oke, nah, begini ya, kenapa ada dua penyebutan fun dan pun, kalau kita perhatikan di sini yang pertama ini genap apa ganjil? Disini tulis di chat aja, kira-kira menit yang di ini, di jam 5.30 menitnya genap apa ganjil? Genap, oke, salam para kalau di contoh yang kedua, menitnya 11 lebih 5 ganjil, nah, itu apa sih Keisha? Nah, kenapa dia menitnya harus pun atau pun pun itu digunakan untuk satuan yang dia menitnya genap, nah, kemudian kalau pun untuk menitnya ganjil, kira-kira ada sorry kira-kira ada yang mau buat contoh contoh kalimat contoh sedentar saya buat misalnya jam 8 lebih 15 nah, cara bacanya bagaimana ya? Tuliskan di kolom chat kita latih menyatakan jam jam 8 15 cara bacanya ke dalam huruf Jepang bagaimana? ya ya, bu dituliskan langsung ke chatnya saja ya mana nih? di kolom chatnya silahkan ditulis untuk jam 8 lebih 15 yang benar bagaimana tulisnya teman-temannya nih oke Haci Jijugofun oke siapa ini yang menjawab Haci Jijugofun ada lagi yang menjawab Ibu? iya oh lagi yang menjawab Lapa Jumat Jumat 2 yang lain juga ada menjawab tapi Pak T itu masa Jepang ya Haci Jijugofun terhebat sudah faham Haci Jijugofun Haci Jijugofun jadi sudah faham ya kenapa menggunakan fun karena 15 menit ini kan ganjil dia jadi dari materi ini ada yang mau ditanyakan oke terima kasih Rayan Rayan Rahmatullah Haci Jijugofun oke mungkin ada yang mau ditanyakan buat sahabat rumah belajar silahkan ya materi yang yang mau belajar silahkan yang mau bertanya selanjutnya bolehlah di kolom chat atau angka-angannya mungkin ya tidak ada silahkan dilanjut aja dulu oke tidak ada tadi katanya ada kuis ya bun ya biar mereka tidak lupa dengan mata ini bolehkah kuisnya saya berikan sekarang oh masih kurang paham Dian yang kurang paham boleh tulang lagi boleh tuliskan mana yang belum di sini kita kan akan menyatakan jam ya jam dan menit nah untuk menyatakan jam itu caranya adalah angka ditambahkan dengan J nah angka itu ada Ichi Ni San Yon Go nah dan seterusnya nah dari angka itu kita tambahkan dengan J misalnya kita seperti tadi ini ada jam 8 misalnya kita buat contoh di sini ya bentar jam 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 10 misalnya nah cara baca yang tepat kan tadi angka 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 10 itu bahasa Jepangnya adalah Ju nah seperti itu kalau kita ingin menyatakan dia jam 10 angka yang tadi tinggal tambahkan J di belakangnya nah sudah deh ini artinya jam 10 Ju J seperti itu nah bagaimana Bu kalau menambahkan menitnya nah misalnya sekarang kita tambahkan jam 10 lebih 20 misalnya nah sama untuk satuan menit itu pun dan pun tapi tadi untuk yang menit ganjil walaupun untuk menit yang genap nah di sini yang tinggal kita cari apa 20 nah 20 apa sih bahasa Jepangnya 20 ada yang tahu bahasa Jepangnya penyebutan angka 20 oh Okta halo Okta yuk terima kasih 20 itu nih nah tinggal kita gabungkan tadi jam 10 kan juji kita tulis dulu juji kemudian 20nya tadi nih nih ada ada juga yang jawab itu Ibu Hana from salam iya 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 bentar itu ada juji niju juji niju full ok nah disini maaf maaf kanjinya keluar nah 20 as sorry sorry bentar bentar nah nah tadi juji ni juk pun nah seperti ini jadi kalau 10 20 juji ni juk pun seperti itu sudah sudah jelas jadi 20 menitnya yang ini nih ni juk pun kenapa ada double p sih Ibu katanya pun nah untuk satu yang 20 menit 30 menit 40 menit itu memang menjadi double p jadi seperti 10 menit 10 menit tadi 10 menit menjadi juk pun kalau 20 menit menjadi ni juk pun kalau menit menjadi san juk pun atau han seperti itu nah ada lagi yang ditanyakan itu aplikasinya apa aplikasi yang mana ya ini bunda aplikasi yang mana mas ada ya ini ada yang mau ditanyakan lagi ada yang mau ditanyakan lagi di 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 keyboard seperti itu nanti dirubah ke huruf jepangnya ditambahkan seperti itu ada lagi yang ditanyakan kalau kalau untuk belasan enggak ada yang perlu dirubahkan enggak kalau untuk belasan tetap jadi misalnya 15 kecuali dia belakangnya ya kalau untuk belasan itu kalau dia ganjil tambahkan fun di belakangnya tapi kalau dia genap menjadi fun nah kalau jamnya AM PM nah benar kalau jamnya AM PM bagaimana ya kita tambahkan slide dulu ya nah disini ada yang bertanya kalau jamnya AM dan PM misalnya seperti ini misalnya seperti ini ini misalnya kita buat dia jam tengah 6 pagi gitu ya bunda misalnya kita mau buat ini jam setengah 6 pagi bagaimana cara menyatakannya kalau AM itu kita menggunakan seperti ini jadi kalau kita mau AM atau PM kita tulis itu menggunakan seperti itu AM menjadi Gozen kemudian PM menjadi GoGo caranya kita tambahkan disini misalnya ini kita buat jam 5.30 pagi tulis aja Gozen ada pertanyaan Bu Hanna ya ada dari Gatri di AM Gozen diletakkan di depan bilangan ya benar AM dan Gozen diletakkan di depannya PM menjadi Google ya benar seperti ini contohnya ya jadi kita taruh di depannya sebelum angka jamnya tadi nah disini seperti ini misalnya kita mau dia malam berarti PM berarti tambahkan juga di depannya nah seperti ini jadi GoGo dan Gozen itu di depan penempatan waktunya bagaimana di depan sini di depan sini sebelum kita menyatakan jamnya oke seperti itu ada lagi yang ditanyakan sebelum kita ke quiz berhubungan juga dengan jam yuk silahkan kalau itu pagi kalau itu pagi atau malam kan biasanya ada di itu ya kalau kita buat kalau di soal biasanya sudah ditentukan itu biasanya sudah ditentukan itu mengacu ke pagi atau mengacu ke malam tetapi kalau dia tidak ada dia tidak ada tidak ada tulisan penjelasan menjelaskan apakah itu pagi atau malam nah kalian langsung aja jamnya aja yang dibaca biasanya kalau di soal ulangan seperti itu misalnya menanyakan ima nanji deska nah tapi tidak ada keterangan waktunya gitu nah gak apa-apa itu tulis aja yang jamnya oke ada lagi sudah tidak sudah jelas semua jadi gozen dan gogo nya jadi tidak perlu ditulis gozen sama gogo iya benar tidak perlu ditulis gozen dan gogo bila tidak ada keterangan im dan pm misalnya seperti ini kan ibu gak ada keterangan im dan pm nya nah sudah kalian tinggal menyebutkan yang ini aja oh goji han goji sanjuk pun seperti itu kalau dia ada keterangan im dan pm nya di depan baru ditulis gozen seperti ini kemudian kalau dia itu pm berarti tinggal ditambahkan dengan gogo di depannya itu aja am dan pm nya di keterangan aja kadang tidak ditulis kalau disoal biasanya kalau cuman gambar aja atau kalian lihat juga opsi jawabannya han tadi bu oke untuk ini ada han ada sanjuk pun han itu adalah kata lain dari 30 menit jadi kalian boleh menggunakan han boleh menggunakan sanjuk pun jadi misalnya mau mengungkapkan tadi kita mulai jam 10.30 jam 10.30 ini misalnya seperti ini bahasa jepangnya bagaimana ya bahasa jepangnya kan seperti ini kita terus dulu gozen kemudian ju ji han sudah ini sudah berarti dia gozen ju ji han itu sudah berarti dia jam 10.30 oke jelas udah pertanyaan lagi bu han ya tadi ada dari aprilia julisti tolong dijelaskan yang han tadi bu ini bun yang han ini tadi yang 30 menit tadi ya benar sudah sudah jelas belum jadi untuk han dan sanjuk pun itu sama artinya sama sama-sama 30 menit jadi kalian boleh pakai salah satunya bagaimana mau menang quiznya bagaimana bun mau menang quiznya bun jawab dengan tepat dan cepat ya bun ya cepat dan tepat jawabannya benar sensei kalau keterangan waktu ima sama chodo itu buat apa oke ima ima itu artinya sekarang jadi itu keterangan waktu misalnya kita mau buat kalimat gitu ima nanji deska bisa seperti itu sekarang jam berapa nah ima itu bisa digunakan untuk seperti itu ya fianka disini ada bertanya ini fianka jelas fianka jadi ima untuk menyatakan apa ya sekarang gitu artinya sekarang oke disini ada faris nah oke coba kita buat kalimatnya faris apa faris ini tadi kalimatnya ya saya bangun jam 10.30 oke saya bangun jam 10.30 wah siang sekali ini ya bangunnya oke nah ini sebenarnya ini materi di slide selanjutnya ini boleh menunggu nanti tidak nanti aja ya bun ya kita jawabnya ya bun kita fokus dulu untuk jam dan menit aja ya ditanggukan dulu ya itu ditanggukan Farid untuk Farid nanti ya sebentar ya oke kita jam dan menit dulu fokus ke situ dulu nah sudah jelas belum kalau sudah tadi kan ada yang bertanya kuis nih nah saya kasih dulu kuis yang pertama aja ya bunda ya biarlah lupa karena persegi dapat bunda jelaskan dulu cara menjawabnya menjawabnya harus sesuai format ya ananda semua jadi kalau tidak benar walaupun benar tapi kalau tidak sesuai format itu tidak bisa ya Bu Hana ya iya oke jadi cara menjawabnya adalah misalnya soal pertama dihajar 1 sama dengan sama dengan itu jawabannya apa A, B, atau C jadi ananda perhatikan harus sesuai format untuk menjawabnya ya kemudian yang diambil adalah yang tercepat ya benar tercepat dan formatnya benar oke silakan kepada bunda Hana untuk oke sekarang quiz kita harus belajar ya bu Hana ya ya betul quiz yang pertama tadi kita sudah belajar jam dan menit jeng 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 tulis di kolom chatnya ya oke kita tunggu sampai berapa menit nih bun oke sudah ada from salam pertama ada Rifki ya oh iya oke sudah ada Rifki ada salam ya yang menjawab ada Randy salam portal ini aja ya perhatikan ya formatnya oke ya penjawabannya apa bunda ya Ki Hajar 1 sama dengan opsinya ya opsinya apa yang benar-benar sudah habis sebelum jawabannya yang benar-benar dimana ya disini ada penyakit Ska nah penyakit adalah C sudah iya juj oke kita perhatikan yang benar ya 10 menit nah yang benar yang mana nih bun kita lihat dulu yang benar ya kan kita lihat dulu yang benar ya kan yang paling tepat ya bun ya yang paling tepat Ki Hajar 1 sama dengan C kayaknya A ini ada di atas from salam ya salam pararta salam pararta Ki Hajar 1 C oke benar bun oke jam 11.07 ini ya salam pararta oke yang paling pertama coba lagi ya Rifki Saputra 1 sama dengan E masih kurang tepat sekarang coba lihat disini kan jamnya jam 10 kemudian disini menitnya kan ke 10 nah yang tepat yang C kalau yang A itu juji jufung ini sengaja sensei pakai coh aja sih yang B kemudian kuji ni jufung itu jam 9 lebih 20 kalau yang C juji jufung itu sudah tepat jam 10 lebih 10 kemudian yang D ada juji hang itu opsi pengecoh kemudian ada kuji jufung jam 9 lebih 10 itu juga pengecoh jadi yang pertama tadi salam pararta ya bunda ya yang iya Ki Hajar 1 oke selamat untuk nanti Ki Hajar ya siapa tadi salam pararta salam pararta oke kita si kita dulu lupan dulu namanya jangan keluar dulu ya salam parartanya dari ini sesi ini nah akan dihubungi untuk ngambil daftanya betul bunda nah sekarang kita lanjut ya sudah sudah paham semua tentang menyatakan jam dan menit kita lanjut ke selanjutnya nah disini ada pola kalimat nah pola kalimat nah seperti tadi yang ditanyakan siapa ya bunda tadi bangun jam 10.30 tadi ada yang bertanya seperti itu ada di atas tadi yang bertanya nanti kita buat kalimatnya ya Faridz ya Faridz Dewanata iya dari Faridz tadi bertanya kalau bangun jam 10 sejepangnya bagaimana ya kira-kira nah disini nih kuncinya kunci polanya disini yang sensei hitamkan yang sensei kasih tanda hitam itu untuk kita isikan dengan waktunya nah kemudian disini kemudian disini kata kerja yang diakhiri dengan mas itu menyatakan sekarang ya masih kata kerja untuk mas positif dia nah contohnya ada goji ni okimas goji ni okimas nah okimas tadi kan kata kerja yang artinya bangun nah kemudian goji itu menyatakan jam 5 jadi artinya bangun jam 5 seperti itu ni nya ini menyatakan keterangan waktunya ya nah itu contohnya seperti itu jadi bangun jam 5 misalnya mau buat kalimat yang lain misalnya tidur nah ini seperti ini kalau di bangun jadi juji ni ne mas nah jam jam 10 nah seperti itu jadi sahabat rumah belajar semua harus tahu nih oh kata kerja yang mau dituliskan apa ya kemudian waktunya itu kapan itu kuncinya di depan diisi dengan waktu kemudian yang belakang diisi dengan mata kerjanya nah tadi kalimatnya ada yang minta bangun jam bangun jam 10 30 nah kira-kira bagaimana ya kalimatnya ada yang tahu kalimat bahasa Jepangnya ada yang tahu bangun jam 10 30 ini ada yang minta ibu ini ini dia pola kalimatnya bagaimana ibu ketanya sayang pola kalimatnya nah pola kalimat 1 titik-titik jini titik-titik mas jadi yang di atas yang sebelum j itu yang sensei kasih bulatan hitam itu tuliskan jamnya kemudian yang sensei tulis kakak itu maksudnya kata kerja tapi tanpa mas ya nah seperti ini oke ini sudah dijawab oleh siapa ini bentar-bentar fitrus iya bangun jam 10 30 jujihan ni ok mas betul kita tulis dua kalimat bahasa Jepangnya jujihan ini si mas iya sugo ini benar sekali pintar semuanya hari ini ya nah disini kenapa 10 30 juji yang tadi ya menggunakan han boleh menggunakan san jukung nah bagaimana dengan pola satunya sudah jelas belum kita ada tiga pola kali hari ini bisa jadi yang depan disini jamnya kemudian yang belakang disini adalah kata kerjanya yang mau buat kalimat yang lain misalnya coba tuliskan di kolom chat nanti sensei tuliskan disini salah satu saja ya bunda ya saya pergi ke sekolah wuh 7 37 boleh gimana kalimatnya ya coba dari Amelia pergi ke sekolah jam 7 oke 37 nah siapa nih bisa buatkan kalimatnya dari Amelia Amanda Amanda ke huruf Jepang siapa yang bisa jamnya jam 7 37 kita belajarnya bahasa Jepang hari ini Melza ayo bagaimana ada yang bisa saya pergi ke sekolah jam 7 37 oke ada Windy coba coba bentar ada Windy watasiwa nanaji sanju nanafun gak koe ikimas oke benar watasiwa nanaji sanju nanafun gak koe ikimas oke terima kasih ya salsabila watasiwa gitu ya menjawabnya ya saya gak paham ya bunda ya wakil iya bunda gak paham bunda ini memang mapel mapel itu ya emang gak paham sama sekali ini bunda ini berdasarkan siswanya kanju nanafun gak koe ikimas oke oke katakan kata siwa nanaji sanju nanafun gak koe ikimas saya pergi ke sekolah jam 7 37 begitu cara mengartikannya ya saya di depan ini artinya saya kemudian ke belakang nih pergi ke sekolah jam 7 disini jam 7 kanju nanafun jam 7 37 oke oke nah sudah jelas ya kalau sudah jelas kita lanjut ke pola kalimat yang kedua oke kalau pola kalimat yang kedua disini kita menyatakan menyatakan jangka waktunya jadi kita melakukan kegiatan itu berapa lama sih nah kalau di kolom pola kalimat 1 kan hanya menyatakan waktunya bangun jam sekian tidur jam sekian seperti itu nah di pola yang kedua ini menyatakan jangka waktunya melakukan kegiatannya itu berapa lama seperti itu jadi polanya sama dengan tadi tetapi setelah ji kita jadi disini masih tetap waktunya atau jamnya kemudian ji kan kemudian kata kerjanya oke kita akhiri dengan mas contohnya seperti ini belajar selama 2 jam nah ni ji kan ben kyo si mas ni ji kan ben kyo si mas nah seperti itu jadi belajarnya di depan eh di belakang terus selama 2 jamnya di depan ini ni ji kan itu artinya selama 2 jam nah contoh yang kedua menonton TV selama 1,5 jam nah kalimatnya seperti ini selama 1,5 jam jadi kalau dia ada lebih dari jam ya nah ini lebih hanya ini tulis di belakang atau menitnya itu tulis di belakang jadi i ji ji kan han te re bio mi mas i ji ji kan han te re bio mi mas jadi menonton TV selama 1,5 jam seperti itu nah pola yang kedua ini bagaimana apakah masih ada kesulitan atau apa yang masih belum difahami silahkan boleh ditanyakan kalau gak praktek langsung biasanya lupa bunda jadi kebiayaan itu kenapa han di belakang j kan oke kenapa han di belakang j kan hanya untuk menyatakan menit masa ada tulisannya menit di belakangnya eh di depannya jam kalau di Indonesia pun menit selalu di belakang ya bunda ya 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 pak nah sensei kalau kalimatnya bentar-bentar bunda di chat ini banyak sekali yang bertanya kalau kalau kalimatnya saya sudah belajar selama dua jam gimana saya sudah belajar selama dua jam kalimatnya gimana sudah ya ada kata sudahnya ya ya sudahnya sudah belajar ya sudah sudah itu nanti di materi setelah ini kita fokus yang belum belum ke kalimat positif lampau atau negatif lampau kita masih yang positif sekarang aja dulu oke ada lagi itu di bawahnya Ibu Hana ya belum paham yang nonton TV ini apa maksud ini belum paham yang nonton TV sensei belum paham yang menonton TV sensei oke ini kan sama polanya dengan pola yang kedua cuman sensei hanya menambahkan satu setengah jam jadi waktunya ini sensei ganti dengan satu setengah jam kalau disini kan ici jikan ini ini satuannya juga jam di depan nah saya tambahkan aja satu setengah jam atau 30 menit gitu ya nah makanya satu cara penyebutannya menjadi seperti ini ici jikan han jadi kan yang ada disini yang ada di pola kalimat itu bukan di belakang han ya bukan disini bukan disini tempatnya kan bukan disini kalau seperti ini salah bat su kalau kalimatnya kan nya disini dia kurang tepat jadi kan nya harus tetap disini jadi untuk ici jikan han yang artinya ini ici jikan han itu artinya selama satu setengah jam nah seperti itu nah udah tinggal ditambahkan kata kerjanya ini menonton tv kegiatan menonton tv nah menonton tv itu bahasa jupangnya cerebionimas oke gitu ya oh ini ada pertanyaan dari salam pararta kenapa ici jikan adakannya nah kenapa ici jikan adakannya karena kita mau menyatakan jangka waktu kalau cuma ici jikan kan artinya kalau ici jikan kan artinya jam satu nih tapi kalau kita mau menyatakan selama satu jam nah bukan beda ya bunda ya jam satu sama selama satu jam kalau selama satu jam kan ada jaraknya ya bunda ya iya selama satu jam jadi selama selama waktu ini nih dibatasi nih selama satu jam nah itu makanya kita menggunakan belakangnya setelah ici jikan ditambahkan dengan kan tapi kalau ici jikan nah kalau ici jikan cuma sini nih satu jam jam satu seperti itu bukan satu jam jam satu kali itu artinya ici jikan tapi kalau ici jikan itu selama kayak gini jadi ada rentang waktunya selama satu jam seperti itu ada lagi kenapa benkyo simas tidak menggunakan wo sedangkan terebi menggunakan o nimas oke kenapa benkyo simas tidak menggunakan o karena disini tidak ada objeknya nah dia kan tidak ada objeknya misalnya kalau mau ditambahkan nih belajar bahasa Jepang nah boleh tambahkan disini nih honggo benkyo simas seperti itu nah kalau di terebi kenapa kan hanya disini kan ada terebi o nimas disini ada objek disini nah kalau ada objek harus dong kita tambahkan dengan partikel atau kata bantu gitu jadi wo itu merujuk ke objek ya saja betul sekali oke kalau waktunya dalam menit gimana sensei contohnya mandi selama 15 menit ayo ada yang tahu ini ada yang nanya nih mandi selama 15 menit ya siapa yang tahu kalimatnya dari wahyu Nur Muhammad Siddiq ya kalau mandi selama 15 menit ayo ada yang tahu coba yang lain yang lain yang ikut berapa nih bunda ya ada berapa orang ya oh ada 129 orang ayo kira-kira ada 129 orang pasti ada yang tahu nih mandi selama 15 menit nah ayo coba ayo ganti sensei lempar ke yang bertanya ayo pasti bisa 15 menit iya oke mungkin ada yang bisa bunda sebelum bunda menjawab mungkin ada teman yang lain mungkin yang bisa menjawabnya ayo ada sudah Muhammad Isan menjawab jupung bukan saw oa biru bukan saw oa biru yang lain coba kita lihat opsi yang lain dari fitri uswatun 15 menit yang lain coba dulu lihat ayo mungkin ada semuanya yang lain yang bisa menjawabnya mana mana ayo siapa belum kiajar tiga belum kiajar oke sudah banyak yang menjawab ibu Ana itu lagi mana tadi Google full mizu seperti itu juga fun kan mizu juga fun mizu abimas seperti itu oke sepertinya sudah paham tadi ada pertanyaan dari fitri benar kan sensei tanya-tanya yang jawabnya iya benar dia jawab Google fun mizu wabi masuk benar ya benar ya ada fitri menjawab kiajar tiga dia tulis air oh Google mizu wabi masuk yang Ananda Firly benar ya yang menjawab ok nanya apakah benar yang benar oke benar ya berarti kalau kalimah dari fitri uswala iya yang dibawahnya gimana benar-benar apa salah itu ada dari diana novita ya yu bopun abimasu dan dari jum tije ya namanya juga kayak orang jepang nih ada di jug fun abimasu dan yang dibawahnya ada jum tije dia jawab jug gun kan sawah oa biru boleh menggunakan zoo juga jadi menggunakan saw artinya mandi tapi kalau sawah itu artinya mandi pakai shower itu mandi pakai air gayung itu bunda jadi beda jadi kalau sawah itu memang yang mandi pakai shower jadi kosa katanya seperti itu kalau kita kan mandi mandi aja ya betul iya betul maksudnya benar ya kedua-duanya benar juga ya benar ya benar ya biar kalau pakai gayung tambah shower di mana sensei double tapi mungkin dong kita pakai gayung pakai shower biasanya pasti salah satu oke boleh kalau saya bunda ini sambil apa ya sawah itu kalau bahasa minang itu celana sawah ya shower gitu nah kalau Faris seringnya pakai yang mana mungkin pakai salah satunya jadi abimas atau shower abimas nggak digabung jadi satu ya pilih salah saja oke kita bunda ya ya oke next oke kita lanjut oke ini sudah nah ini pola yang ketiga ya nah kalau pola yang ketiga disini ini menyatakan dari jam sekian sampai jam sekian nah disini yang sensei bulletin ini diganti juga nih dengan jam tetap jadi waktunya tadi jadi waktu yang pertama kemudian tara itu artinya dari kemudian waktu yang ke made sampai kemudian kata kerjanya nah contohnya seperti ini nih si cijikara haci cimade benkyo simas nah disini kata keterangan waktu yang pertama jangan terbalik ya nanti yang depan jam 9 sampai jam 7 kecuali nanti malam gitu ya nah ini dari jam 7 ini kan benkyo simas benkyo simas itu kan artinya belajar belajar dari jam 7 sampai jam 8 seperti itu jadi untuk menyatakan dari titik-titik jadi dari kata kerja pertama sampai kata kerja kedua melakukan apa seperti itu lebih mudah sih bunda yang mau mencoba yang mau mencoba buat kalimat dari titik-titik sampai titik-titik jadi kita menjelaskan ada rentangnya disitu tapi langsung kita sebutkan misalnya dari jam 7 sampai jam 8 seperti itu ini ada pertanyaannya bu Hana dari Rayyan Rahmatullah bagaimana jika kalimatnya dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam mau nanya bentar-bentar saya tulis disini mungkin kalau ada yang bisa yang menjawab dulu bunda kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain mungkin nanda yang lain bisa menjawabnya pertanyaan dari oke ini boleh siapa yang mau ya Rayyan Rahmatullah oh salam pada atas bermain game dari jam 7 sampai jam 12 wah ketahuan ini ya suka main game ya oke ayo gimana dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam bisa tidak kita pakai yang IMPM tadi kira-kira siapa yang ingat yuk jawab dong siapa ayo nanti biar nanti bisa jawab kuisnya ya bunda Hana ya betul karena kuisnya berhubungan dengan pola kalimat 1 2 dan 3 ya oke yang sudah menang enggak dapat lagi enggak boleh dikasih kesempatan yang lain lagi ya bunda ya yang sudah menang kalau bunda jawab benar nanti kita kasih ke peserta yang lain biar hadiahnya merata ya bunda ya iya bunda dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam oke itu ada yang jawab bunda dari jum tije iya betul gozen haci jikara gogo kuji benar oke benar pintar ya dia bun tije namanya bun tije jikara kemudian gogo ada dari fitri bunda fitri uswatun dia jawab gozen haci jikara gogo kuji made ya benar bunda oke benar juga pintar semua ya nah sendiri enggak ngerti itu apa itu maksudnya yang membaca yang bisa iya benar ya nah disini kan kelihatan ya bunda dia sudah paham nih penggunaan kara dan made yang artinya dari kemudian made yang artinya sampai hai nah bentar-bentar saya warnain biar tau nah disini juga dia sudah benar nih nah ini ada lagi ananda ya ada lagi pertanyaannya bunda yang ini mana tadi ya ada bagaimana kalau dalam hitungan menit sensei katanya artinya dalam hitungan menit ini contohnya gimana ini ada dari wahyu Nur Muhammad oke nah ayo dalam menit ini kan jam ya misalnya jam 9 sampai jam 10 pagi jadi hitungannya dalam menit gitu kalau dalam menit sama tetap kita menggunakan kara dan made tetapi satuan waktunya kita menggunakan yang satuan menit nah yang satuan menit kan tadi ada pun ada pun nah seperti itu nah ini tadi jam 8 pagi nah jam 8 pagi perasanya yang mana ya bahasa Jepangnya coba kita lihat nah disini pagi tadi kan kita gozen ya oh ini Hachiji oke sorry nah seperti ini jam 8 pagi nah ini jam 8 pagi yang artinya malam kemudian gogo kuji yang artinya jam kalau dalam jam dan menit oke kalau dalam jam dan menit misalnya misalnya kayak kita hari ini bunda ya ya dari jam 10 30 sampai 12.00 ya bunda ya nah ada jamnya ada menitnya nah bagaimana ya ayo siapa yang bisa ya mungkin sebelum bunda hanya menjawab mungkin ada dari anda yang bisa menjawab ya saja dari jam 10.30 sampai jam 12 ada yang tanya gak ngerti kenapa apa gozen gogo dan gozen gogo dan gozen ini kan tadi untuk menyatakan pen dan im nya kalau dari pagi berarti kita menggunakan gozen kemudian kalau malam karena ada keterangan waktunya disini makanya kita menggunakan gogo oke ada yang ya ini bunda berarti ini bisa menjawab pertanyaan dari Gian Dari yang belum terjawab ya apa bedain IM apa PM nya gimana berarti itu ya menggunakan gozen dengan gogo bunda juji hakara juni made iya pintar terima kasih salsa tapi lagi nah ya benar ya bunda ya jawabannya halo gimana lagi terputus ya ya mungkin anda yang lain ditulis sendiri di kolom chat sebelum ini ada Ibu Ibu Hananya lagi terputus sinyalnya yang lain ntar ya sebelum dikonfirmasi oleh Ibu Hana anda yang lain boleh dulu untuk menjawab tadi yang dimintanya adalah belajar dari jam 10.30 sampai 12 itu kalimat bahasa Jepangnya menjadi Jujihankara Junijimade Benkyosimas jadi Benkyosimasnya disini kan untuk kata kerja belajarnya kemudian Jujihankara itu untuk dari jam 10.30 kemudian Junijimade yang artinya sampai jam 12 seperti itu ini jawaban Anissa ini benar ya Bunda ya tadi jajanya ini benar atau tidak Jujihankara Junijimade Benkyosimasu iya Jujihankara Junijimade Benkyosimasu ya benar Bunda benar yang siapa yang si Fitri juga benar ya di atas benar juga dia kurang kalau tadi kurang Junijimade Jujihankara yang Fitri Fitri Uswatun di kolom chat Fitri itu dia jawabnya Jujihankara Jujihankara Junijikan Made Benkyosimasu seperti itu benar jadi perhatikan penulisannya kemudian keterangan waktunya dan kata kerjanya terima kasih Rayyan juga sudah benar sudah benar ya dari Pararta gimana salam Pararta salam Pararta tadi bentar saya Jujihankara Junijimade Benkyosimas saya mau nanya ini Bunda nulisnya yang lebih bagusnya gimana pakai bahasa latin tulisan latin atau pakai yang tulisan jepangnya seharusnya kalau saya untuk siswa yang belum hafal huruf jepangnya biasanya memang tuliskan Bun dituliskan dulu karena kan unikanya bahasa jepang itu kan dari hurufnya ya Bun saya tidak mengerti sama sekali ini perpaduannya jadi perpaduan jadi boleh tulis kita tulis pakai latin seperti ini boleh tapi saya kalau untuk anak-anak misalnya dia masih di semester satu masih agak saya maklumi kalau semester satu memang dia masih mengenal jadi mereka menghafal karena ada banyak sih hurufnya ada 46 itu dari huruf piragana 46 juga dari katakana digabung terus nanti ditambah-tambah lagi itu semester saya masih saya teradir lah kalau itu semester dua mulai saya tekan saya mulai menggunakan cara baca jadi disini ada yang siswanya yang sudah paham sehingga dia menerus tulisan kan ini kelas 11 bunda kalau kelas 11 insya Allah sudah paham jadi karena mereka sudah satu tahun kan ya mengenal ini nah gitu memang kalau yang awak memang hurufnya bunda yang kami pelajari dulu karena itu sangat berbeda oke salam pararta kelas 10 wow hebat dia sudah lah kelas 10 tapi bisa oke salam pararta tadi yang menang pertama tadi ini iya benar bunda pararta hebat itu kalian lah jelas ya sudah ya oke bunda gini bunda jam kita tinggal iya benar 13 menit lagi kuis kita baru yang pertama oke kita lanjut ya kuis yang kedua oke nanda semuanya kita masuk ke kuis yang kedua ya kuis kihajar kita harus belajar ingat jawabannya harus sesuai dengan format yang sudah bunda tulis di chat tadi kalau soal nomor 2 berarti kihajar 2 sama dengan kalau jawabannya misalnya A anda tulis A kalau jawabannya benar-benar ananda B tulis B jangan salah ya walaupun ananda benar tapi kalau tidak sesuai format tidak akan B anggap itu benar jadi tepat yang paling cepat tepat dan formatnya juga sesuai dengan yang diberikan ya Bu Hana ya oke nah ini sudah silakan Bu Hana ini sudah kihajar sudah menjawab dah oh hebat sekali oh sudah dia salsabila yang paling cepat salsabila ya bunda ya dia formatnya bunda jawabannya apa Ibu Hana saya kan belum tahu jawabannya jawabannya salsabila yang C oh C ya kihajar 2 sama dengan C berarti salsabila ya salsabila gina ya bunda ya ini si salamparar tadi sudah tadi ya walaupun tidak benar dikasih ke temannya tapi dia juga di sini pintar semua ini semuanya yang terbenar menjawab ini Bu Hana banyak yang benar pintar semua berarti saya suka kalau seperti itu oke kita lanjut nah ini agak cepat ya kita lanjut biar agak cepat di sini adalah 17 menit lagi ya ini perubahan dari kata sifat bentuk sekarang bentuk negatif nah di sini ada bentuk lampaunya atau telah bentuk negatifnya bentuk positif lampau di sini adalah negatif lampau jadi kalian caranya mudah saja yang dirubah ini emasnya ini emas kalau dia positif sekarang kan akhirnya emas nah negatifnya masen kemudian positif lampaunya dari emas menjadi masita kemudian negatifnya negatif lampau dari masen menjadi masen desita itu saja kuncinya jadi ini ini harus kalian pahami oh kalau positif lampau itu emas menjadi masita terus kalau negatif terus kalau negatif dari masen menjadi masen desita seperti itu nah di sini ada beberapa contoh misalnya di sini ada kata bentuk positif mas kita kerja yang lainnya nanti nah siapa yang bisa coba kalau kiki mas bentuk positif lampaunya menjadi bagaimana tolong di kolom cat aja kalau kiki mas bentuk positif lampaunya menjadi bagaimana ayo teman-teman kalau kiki mas jadi oke kiki mas kita benar disini ya kiki mas kita oke kemudian kalau negatif lampaunya menjadi bagaimana oke salam parata terima kasih kiki mas kemudian negatif lampaunya menjadi kiki mas desita oke oke kiki mas positifnya positif lampaunya kiki mas negatif negatifnya kiki mas negatif lampaunya kiki mas desita oke langsung ke slide selanjutnya nah ini ada keterangan waktu nah ini ada keterangan waktu ima itu tadi artinya sekarang kemudian ada ototoi hino hyo ashita dan asate ototoi itu artinya dua hari yang lalu jadi sudah ya kita gunakan kata kerja bentuk lampa kalau kita menggunakan ada kata kemudian kino itu artinya kemarin hyo hari ini ashita itu besok kemudian kalau asate dua hari yang akan datang nah ini kalau ada keterangan waktu seperti ini kalian bisa nih kata kerjanya menggunakan apa apakah positif apakah negatif kalau positif apakah dia positif lampau apakah dia negatif lampau seperti itu nah kita lihat contohnya seperti ini kino jujikara gojimade nemashita kino jujikara gojimade artinya kemarin tidur dari jam 10 sampai jam 5 nah seperti itu kenapa kita menggunakan disini nemashita karena disini ada kino kemarin makanya kata kerjanya harus menggunakan positif lampau nah itu contoh yang menggunakan positif nah sekarang kalau kita menggunakan yang negatif bagaimana nah contohnya seperti ini kayobi wah ninjikan benkyo simasen desita nah kayobi disini ada keterangan hari kayobi itu artinya hari selasa hari selasa tidak belajar selama 2 jam seperti itu ada yang ditanyakan oke kalau kita tanya pakai suara bagaimana bunda yang mengangkat tangan boleh boleh bunda boleh biar kita dengar suara panelis ada suara dari peserta kita minta kepada Bapak host kita untuk mengaktifkan mic-nya ini ada rival di hario pangis silahkan untuk mengaktifkan mic-nya ya ayo silahkan oh aku pakai laptop nggak bisa mic di laptopku bu oke nggak bisa salam pararta oke oke yang lain mungkin yang ada yang angkat tangan aku sensei ada Diana Diana Novita ya ada Diana Novita minta bantu ya Bapak Riff untuk mengaktifkan mic-nya tidak benar Diana siapa silahkan silahkan ya silahkan Diana Novita bicara ya silahkan saya mau tanya kalau misalnya bahasa Jepangnya kemarin malam belajar selama dua jam itu kemarin malam belajar selama dua jam oke kemarin malam kita tulis ya kemarin malam belajar selama dua jam oke coba tadi dengan siapa Diana oke Diana coba Diana kemarin itu bahasa Jepangnya apa saya Kino kalau malam Yube oke kemudian belajar selama dua jam belajar apa belajar Benggiu Simasta kalau selama dua jam Lijikang oke nah tinggal kita gabung kemarin tadi kan Kino terus kemudian karena malam ya disini ada kepemilikan nih kita Kino Kino no Yoru Kino Yoru Yoru itu malam ya kemudian dua jam Nijikan Ben Kyo Simas nah seperti itu sayang Kino no Yoru Nijikan Ben Kyo Simas nah jelas jadi disini karena ada perasa ya ada kata-kata kemarin malam jadi kita harus merubah perasa ini jadi seperti ini Kino no Yoru jadi kalau ditanya apa sih kok Kino no Yoru nah kan kemarin nah kemarinnya yang mana nih jadi no ini kan menyatakan kepemilikan ya nah oh iya benar terima kasih Sira karena lampau ya berarti menjadi bagaimana Sima Sita oke terima kasih Sira sudah diingatkan oke Imahana ada yang menjawab juga dari Ananda Firly gimana jawabannya benar gak dia coba menjawab Ananda Firly Prawidya di 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 kolom chat ya dia jawab menjawab ya Sakura Nijikan Benco Simas oh kurang tepat Bunda untuk Ananda Firly Nijikan Benco Simas tanya sudah tetapi karena dia disini ada kemarin nah kemarin malam nah kemarin malam itu seperti ini Bunda Kino no Yoru ini untuk kemarin malam dan saya kasih warna yang sal yang paham nah seperti itu terima kasih juga Ananda Firly ya bisa dipertahankan sudah mencoba ya oke 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 terima kasih Nadia tadi kita kasih satu lagi yang mengangkat tangan ada Diana tadi yang duluan Diana dia minta bantu kepada Arief untuk melakukan kamiknya Diana Diana tadi yang dulu mengangkat tangan tadi sudah Sensei oh ya Diana sudah salah oh ya tadi yang Diana oke ada yang lain mungkin sudah ada Anis Anis Vera Setiani Anis Vera kita kasih kita kasih kesempatan Bu Anis Vera tanya langsung ya ya untuk kepada Bapak Jenny untuk Bapak Arief ya untuk melakukan kamiknya Anis Vera sudah Anis Vera Anis Vera sudah ya Pak Anis ini kayaknya mulut saya dihubung oke silakan Anis silakan Anis halo halo Anis 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 Vera Anis 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 ada ada tapi gak kedengeran gitu oh gitu boleh dituliskan di kolom chat aja kolom chat aja lagi Anis enggak kedengeran suaranya ini materi terakhir nih sebelum kuis ya udah ada 6 menit lagi ya 6 menit lagi sedikit lagi ya Bun apa kuis aja Bun kita nanti mengumpulkan mereka apa datanya Bun bagaimana ya ya oke kita lanjut aja dulu gak bisa nyambung Anis gak nyambung lagi Anis ini jelas ya teman-teman sahabat rumah belajar semua jadi pokoknya kalau ada keterangan waktu seperti kemarin pada hari Selasa misalnya mungkin sekarang kan hari Rabu misalnya nih nah pada hari Selasa itu kan kita menggunakan kata kerjanya itu dalam bentuk lampau seperti juga kemarin malam atau tadi pagi nah itu kan sudah lewat nih semua kata kerjanya harus dalam bentuk lampau dan juga harus diperhatikan apakah dia keterangannya positif atau negatif oke nah sudah selesai nih tinggal kuis ya Bunda ya iya kuis yang ketiga ya apa lagi tadi ada siapa aja tadi Bunda jadi yang pertama ada salam partah yang kedua ada salsafilaginaan naipah iya kita beri kesempatan ke maka yang ketiga ada 110 ya peserta oke anak semada ada pertanyaan ini izin bertanya saya anak semada ada absennya enggak terima kasih semada itu anaknya ada SS aja ya terus kirim oke oke karena mengingat waktu nanti anak-anak kita ini juga akan mengisi questionnaire ya ya betul nah ini sekarang yang ketiga mana dia enggak muncul nah ini silahkan Anda ingat ya yang tercepat terbenar dan sesuai format silahkan wiski hajar tiga ya bunda ya wiski hajar tiga sama dengan opsinya apa ya oke sudah ada yang menjawab siapa yang benar ya silahkan dulu ya siapa yang paling benar kita lihat nanti di kolom chat dan yang sesuai tercepat terbenar dan cocok ya jadi ada tiga kategori ya sekarang tidak menonton TV sekarang tidak menonton TV dari opsi A B C D yang mana sudah ya bunda ya sudah dia 60 detik kalau tidak menonton TV itu yang paling tepat adalah C C jawabannya ya ya benar bunda kalau kita lihat ini ya bu Hana yang paling tepat ini formatnya kan Ki Hajar ini Ki kita lihat yang tepat dulu ya jawabannya juga C ini kayaknya salam para juga sudah ya maaf ya kita kasih ke teman yang lain Ki Hajar tiga ya bunda ya Ki Hajar tiga Ki Hajar spasi tiga mana yang C jawabannya ini C ya bunda ya benar C kok saya pilih C semua ya tadi oke mana C kita lihat yang di atas dulu bunda di atas itu ada Bunda ada El Elazar Ibrahim siapa namanya El Elazar Ibrahim Si Hajar tiga oh bukan bukan bunda dia A jawabnya yang C bentar ada Abu Nur Muhammad bagaimana bunda dia A I Hajar tiga sama dengan C enggak ada spasinya iya mana dia Wahyu Nur Muhammad Siddiq gimana itu ya enggak ada sepaket spasi ya tapi apanya benar ya ya jawabannya benar tercepat tapi tidak ada spasinya ya oke enggak apalah bunda benar ya jadi mahkamah aja ya oke ya oke kita ambil dari Wahyu Nur Muhammad ya Wahyu Nur Muhammad Siddiq selamat ya untuk Wahyu ya selamat buat semuanya jadi yang di pertama tadi ada salam pararta kemudian yang kedua ada salam 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 ya Wahyu Nur saya ketatuh ya Wahyu Nur Muhammad ya Wahyu Nur Muhammad Siddiq oke ya bunda kita sudah setiga ya silakan bunda untuk memberikan kesimpulan ya bunda ya kesimpulan materi kita pada hari ini karena materi kita sudah berakhir dan juga sudah ada kemiski hajar tiga buah silakan bunda oke terima kasih atas partisipasi semuanya bentar bunda ada yang nanya ini sensei sekarang itu kata lampau sekarang tidak sekarang itu tidak lampau dia positif kalau lampau itu seperti tadi kemarin seperti itu ya bunda ya iya iya nah tadi kita sudah belajar kita sudah belajar tentang jam belajar tentang menyatakan jangka waktu kemudian menyatakan kegiatan yang positif baik itu positif lampau dan positif dan negatif lampau nah sekarang bila kalian ingin pokoknya semuanya itu harus diperhatikan kata kuncinya ya jadi misalnya waktu nah yang waktu tadi coba dilihat apakah dia ada keterangan seperti ini apakah ada keterangan IM atau PMnya misalnya dia tidak ada kalian tinggal tuliskan langsung jamnya kemudian kalau pola kalimat yang satu kalian harus ingat kata kerjanya apa kemudian waktunya kapan itu kuncinya yang kedua nah ini ada jangka waktu nah kalau jangka waktu itu berarti ada range-nya ada jaraknya antara dimulainya itu oh jangka waktunya selama dua jam oh jangka waktunya selama satu jam seperti kita belajar hari ini kan kita dikasih waktu selama satu setengah jam seperti itu kemudian yang selanjutnya nah disini disini mulainya kapan berakhirnya kapan nah itu jelas jadi kata keterangan waktu yang pertama dan kedua jadi ada ada apa ya ada masanya juga ada range-nya juga jadi dari kapan sampai kapan seperti itu nah kemudian kalau yang terakhir itu kalian harus memahami oh kapan sih apakah sih dia lampau apakah dia sudah lampau atau apakah dia positif apakah dia negatif lampau seperti itu nah bila masih banyak pertanyaan boleh bertanya ya bunda ke saya disini ada WA saya ada FB saya nah kemudian juga kalian bisa tetap belajar dengan semua mata pelajaran ya bunda ya nah itu dengan disini di download aplikasinya di playstore kemudian atau klik di belajar campdikbud.go.id sebentar ada yang ngecek Ki Hajar 3-nya sekarang oh bener bunda ada koreksi kuis Ki Hajar 3-nya yang bener eh bunda oh eh eh ada kata kunci sekarang sekarang tidak menonton TV nah coba kita cek lagi bunda ya maaf ya dan semuanya terima kasih ya siapa tadi yang koreksinya siapa tadi oh iya ada tuh kolom chat ada bunda pokoknya terima kasih dari ramadhan ya ramadhan ya maaf ya kita cek lagi kayak kita maaf ya tadi yang sudah iya iya yang tadi yang gak benar tadi ibuah Yunur Muhammad ya jadi jawabannya adalah yang benar adalah E ya bunda ya E oke kalau E kita tarik lagi ke atas nah rayan bunda rayan yang benar iya rayan rahmatullah iya oke masya Allah sampai di atas juga ada tunggu belum rayan di atas masih ada yang E bunda oh dia dua kali C dan A semua bunda yang iya dia ulang dua kali dia ulang dua kali oh gitu dia ngetiknya dua kali di bawah juga ada tadi oke rayan oke ya rayan rahmatullah mohon maaf ya wahyu ya iya maaf ya wahyu belum belum tepat karena ada kata kunci sekarang oke 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 ibu bunda hannah karena mengat waktu kita sudah lewat jam 12 waktu belajar kita hanya sampai 12 kita ucapkan terima kasih banyak silahkan bunda hannah ditutup dulu terima kasih semuanya untuk teman-teman yang tadi sudah menjawab benar salam pararta siapa lagi bunda tadi Salsabila Salsabila Gina A. Nafah dan yang ketiga Rayan Rahmatullah terima kasih nanti menghubungi siapa ya bunda mereka nanti dihubungi akan dicatat oleh oke nanti kita akan hubungi ya jangan di keluar dulu ya anda yang menang tadi sudah saya cek nanti bintang datanya tapi belum jangan keluar dulu diisi apa yang diminta oleh bunda Nur Syamsi dan terima kasih sudah belajar dengan saya hari ini saya Nara terima kasih terima kasih ya ibu Hana guru hebat bahasa Jepang ya bunda sendiri sebagai moderator tidak paham sama sekali apa yang disampaikan